Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Kampus 4 Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Soroti Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap mengabaikan independensi KPK dengan peraturan menempatkan pimpinan KPK sebagai bawahan presiden secara langsung. Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masih dalam upaya eksekutif menempatkan KPK di bawah kendala eksekutif. Ketua Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Trisnora Harjo menyampaikan tren ini merupakan hal negatif karena pemerintah tidak menunjuk political will yang tunduk pada konsep rule of law dan konstitusionalism yang dianot oleh Indonesia. Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ketua dan sekretaris yang didampingi anggota lainnya memberikan tiga rekomendasi. Pertama, yaitu pembentukan perpres ini bertentangan dengan Undang-Undang KPK dan materi yang diatur bertentangan dengan Undang-Undang KPK. Kedua, meminta agar pemerintah menghormati independensi KPK. Dan ketiga, Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta dengan hormat agar presiden tidak membuat peraturan presiden yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Bahwa di KPK itu tidak ada pengawas. Nah, sekarang justru ada Dewan Pengawas, ada Inspektorat Jenderal yang juga mempunyai fungsi pengawasan. Ini yang kami lihat, hal-hal yang menunjukkan betul-betul KPK telah menjadi bagian dari eksekutif dan kehilangan independensinya. Sehingga kami, Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah memberikan tiga rekomendasi. Yang pertama, Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah memandang pembentukan perpres ini bertentangan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan materi yang diatur bertentangan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah meminta agar pemerintah untuk menghormati independensi KPK melalui penyusunan perpres yang tidak melemahkan dan menghilangkan independensi KPK. Dan yang ketiga, Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah meminta dengan hormat agar presiden tidak membuat peraturan presiden yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan presiden harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya menegaskan bahwa Indonesia, negara demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan negara berdasarkan hukum sebuah yang diatur dalam ayat ke-3. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam rancangan tersebut diantaranya eksekutif mengabaikan independensi KPK dengan peraturan yang menempatkan Pimpinan KPK sebagai bawahan langsung presiden. Sedangkan relasi yang diatur dalam Undang-Undang KPK merupakan relasi penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun lembaga KPK oleh Pimpinan KPK. Laporan tersebut ditujukan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. El Mariana, Asrol Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.